Hai yang saya mau bicarakan sekarang singkat saja adalah pengelolaan data riset nah itu kalau di indiris kan itu namanya RBMT research data management P nya ini plan Hai kenapa disebut plan karena biasanya pada saat nyusun proposal kalau Anda menyusun proposal Hai untuk pendana dari luar negeri itu biasanya diminta ini jadi mereka akan bertanya bagaimana cara anda mengelola data riset kalau risetnya jalan jadi ini pasti akan ditanggung Hai titik dalam hal ini masih belum sampai ke sana itulah kemudian yang yang apa kemudian memiliki kasus ada yang dengar kemudian kasus manusia bayu-bayo manusia bayu yang dari telau siang yang jalannya yang ginjalnya ukurannya lebih besar dibanding orang normal terus dia bisa hidup Hai karena indonesia tidak berada di orang masuk itu tidak diminta kata-kata itu harusnya bagaimana dan seterusnya kalaupun ada aturan itu seringkali prosedurnya tidak jelas dan seterusnya itulah yang dimanfaatkan oleh orang tua jadi nggak salah-salah amatnya orang luar jadi inilah yang kemudian lagi di apa namanya sih yang menjadi penting ini nah sekarang kalau saya tanya pada saat awal melakukan riset disini kan ada proposalnya kemudian ada koleksi ya kan kemudian ada implementasi kalau lolos kan pada saat implementasi maka nanti pertama disini kan ada data collecting kita collecting kemudian ada data analisis dan ada data reporting ya kan membuat laporannya Hai data reporting inilah yang kemudian menjadi dokumen yang namanya report atau publikasi yang terjadi di Indonesia kan report tidak dianggap menjadi salah satu luaran Hai adanya seringkali yang disebut luaran ini enggak perlu ada tapi ini harus ada padahal apa bedanya dan kalau misalnya harus dalam bentuk publikasi yang di jurnal apakah yang disebut publikasi itu itu menjadi resmi hanya kalau terbit dari jurnal ya kan mestinya mestinya tidak tidak ada juga aturan yang tertulis di luar negeri pun untuk bahwa yang disebut publikasi hasil riset itu menjadi sah kalau keluarnya dari jurnal nanti banyak yang ngacung juga ya kalau di jurnal kan ada peer review oke saya bisa jawab bagaimana kalau peer reviewnya tuh anda minta tidak lewat jurnal kan bisa saja nggak ada masalah bahkan jurnal pun kan seringkali minta nama reviewer kan jadi buat saya memang agak aneh tapi ya sudah itu ya yang kita punya sekarang nah pertanyaan berikutnya adalah di sini setelah satu tahun bapak ibu masih nyimpen tidak dapat mungkin masih tapi pasti sudah lupa ya kan nah jadi ini kenapa perlu ini pak dari sini lah kenapa perlu ini juga akan menjadi apa namanya akan menjadi yang penting pada saat join university ya kan ada universitas satu kayak ini similita mas nah mungkin universitas tiga kembang tiga siapa yang nyumper datanya apakah universitas satu yang menjadi BI atau BI similita principal investitas ya kan apakah ini yang nyumper data ini nggak boleh atau ini 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 merujuk kepada satu server yang sama jadi ini tuh caranya sama satu server dan ini harus ditentukan punya ini ini atau ini gitu atau servernya mau tiga di klon di copy gitu ya nah ini akan menjadi penting ya kan belum lagi kalau ditanya ini siapa yang menyimpas kalau ditanya format misalnya misalnya begini bapak ibu bekerja nggak usah bekerja universitas satu universitas yang sama mungkin ada satu yang biasa kerja dengan RGIS ada yang biasa kerja dengan QGIS ada yang mungkin Excel ada yang alergi dengan Microsoft ya kan dia pakai LibreOffice misalnya ya kan ya kan akibatnya format kalau di save ke DOJX atau XLS tidak mungkin dibuka dengan software nah ini juga penting format file ukuran file juga sama misalnya bapak ibu di simulatasi ini kan kita tidak dilarang kalau mau bikin namanya citizen science citizen research citizen research itu ini misalnya bapak ibu umumkan ke dalam suatu WhatsApp group misalnya yang isinya dosen atau peneliti saya memulai citizen science mohon partisipasi jika berkenal apa yang dimikmati foto toilet tolong difoto toilet di rumah-rumah masing-masing ini ya kan yang difoto apa toilet terus titik sumber air ada di mana gitu kan terus apa lagi mungkin dapurnya mungkin karena itu berkaitan dengan air ya kan untuk buci piring dan sebagainya terus ibu bapak minta mereka foto kirim ke satu tempat ya kan pertanyaan saya dari mana taunya foto itu diambil di lokasi X ada di lain HP nah itu kan harus ditentukan di sini jadi semua foto yang ada dalam riset saya misalnya harus ada geotaggingnya geotaggingnya itu kan bisa diplot jadi foto-foto itu bisa di ekstrak metadatanya ada koordinatnya diplot terus nanti tujuannya apa ngumpulin-ngumpulin foto ini karena bapak ibu punya pertanyaan yang lain contoh misalnya berapa pendapatan setaur berapa pengeluaran setaur kemudian dicari korelasinya apakah pendapatan setahunya besar itu otomatis toiletnya jadi rapi misalnya gitu itu ada penelitian ada 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 namanya dolar street project wow dolar street street project cari nah proyek ini mengumpulkan foto-foto foto dari sekarang 400 lebih foto dari sekian belas puluh negara ya kan yang kemudian dia identifikasi datanya datang dari negara mana CNP nya berapa pendapatan orang itu berapa dan sebagainya kemudian dia membuat kenapa disebut street karena dia membuat animasi di dalam website seolah-olah ini jalan ya kan terus di sini ada slider slider itu yang biasa volume tarik kanan tarik kanan nanti bapak ibu bisa melihat nah jalan-jalan ini itu adalah pendapatan bisa diganti-ganti bisa pendapatan orang bisa pendapatan negara CNP nya nah kemudian slider nya bisa dimainkan nanti hasilnya di bawah ini muncul kalau range ini toiletnya seperti apa range yang segini toiletnya berubah lagi seperti apa dan yang di foto macam-macam ada toilet ada kamar ada barang kesayangan ditanya banyak barang yang diimpikan apa oh menarik nah itu namanya citizen science salah satunya citizen science bisa satu universitas bisa satu kota satu kecamatan satu provinsi mungkin nasional nah itu kan harus ini formatnya ukuran file nya fotonya itu jangan lebih dari sekian mega nah ini semua ada di sini nah berikutnya masalah siapa yang menyimpan dimana cara menyimpan apakah eh sorry bagaimana menyimpan ya ini beberapa hal yang sering kali lupa walaupun sebenarnya sudah otomatis seolah-olah tidak pernah ditulis tapi gara-gara ditulis jadi kepikiran hal yang lain ya bagaimana menyimpannya satu mungkin bapak ibu pastinya offline ya di laptop mungkin kedua pakai external hard drive nah tapi kalau datanya hanya bentuk offline seperti ini yang tahu kan hanya ibu dan bapak bahkan kalau anggota timnya itu sepuluh pun tidak lantas orang kedua dan orang sampai orang ke sembilan jadi punya data yang sama bagaimana caranya apakah ya kan itu kalaupun itu yang dipilih harus dituliskan itu jadi ada semacam panduan untuk mengelola data untuk riset tertentu gitu ya riset nah ada offline ada online online ini sudah pernah saya sebutkan bisa pakai osf.io bisa pakai picture.com setidaknya itu yang luar besar ini semuanya gratis dan yang disebut online penyimpanan online tidak harus terbuka tidak harus banyak orang ke saya saya kan membuat server ITB yang namanya ini juga average.itb.ac.id ini sudah diindeks oleh Google Scholar jadi apapun yang ditaruh di sini seminggu kemudian maksimum masuk ke profil Google Scholar masing-masing yang menulis nah banyak orang nanya kalau data di online kan apa nanti saya risetnya aja belum selesai nanti orang bisa pakai betul orang bisa pakai kalau Bapak buka Bapak otorisasinya menjadi public kalau dia tidak dibuka menjadi public ya tetap private tapi online gitu jadi Bapak Ibu punya backup offline terus apalagi hard drive eksternal dan online ini kan tetap masih private nanti pada saatnya kalau sudah merasa final datanya sudah dilakukan reporting dan seterusnya barulah di open mungkin juga sudah jadi publikasi barulah di open kenapa itu tidak boleh ditutup harus di open satu karena dananya dana masyarakat jadi mestinya DITI itu yang diminta pertama sebenarnya bukan laporan atau publikasi yang diminta pertama adalah repository data dan yang pasti tidak offline kan begitu ya jadi harus online linknya apa jadi itulah yang kemudian Bapak Ibu laporkan di dalam catatan harian tapi tidak pernah diminta oleh DITI enak sekali meneliti di Indonesia kalau saya jadi orang bulik saya pindah keluarga jadi orang Indonesia tidak pernah diminta apa-apa ini data data itu kan awal dari segalanya kan pertanggung jawaban Ibu dan Bapak yang terus harus mengembalikan uang itu kan awalnya dari data bukan dari publikasi ya kan publikasi terkait dengan reporting reporting terkait dengan analisis boleh salah ya kan dan tidak boleh salah kan ini gitu jangan berpikir publikasi apa segala itu fix statis enggak suatu saat orang boleh memperbaiki tanpa harus apa menjelek-jelekkan Bapak Bapak keliru menganalisinya enggak tinggal bilang aja ceriru saya perbaiki begini kan gitu kan nah ini terus apa lagi eh 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 storage materi yang saya jelaskan ini bisa di Google RTMP dan salta Erwin jadi blog postnya apa segala ada jadi format siapa menyimpan bagaimana terus misalnya usianya usia penyimpanannya ya kan kalau ibu bapak hanya offline begini tergantung umur lakamnya ya tergantung umur karya eksternalnya tapi kalau repository ini dengan standar standar internasional dan standar internasional bukan apa-apa aja comply terhadap aturan internasional terkait dengan penyimpanan data bahwa data itu harus setidaknya usianya 50 tahun siapa yang bisa mempertahankan laptop yang bubakan 50 tahun enggak ada itu loh lemah lemahnya offline dan yang seperti ini banyak ada yang komersial full ada yang semi komersial ada yang full non-profit bahkan Elsevier pun membuat repository namanya SSRN Google SSRN Elsevier repository jadi kalau senang dengan Elsevier ini saya bikin jadi orang orang akan data ya jadi laporan-laporan ini itu nanti bisa mencitir ini ini akan mencitir ini jadi data ibu bapak itu post di sini akibatnya DOI nya kemudian disitir di laporannya akibatnya datanya satu laporan atau publikasinya bisa beberapa kan selama ini ibu bapak selalu ragu misalnya pak saya itu sudah bikin publikasi dari S3 saya tapi saya itu mau bikin lagi yang belum pernah masuk di sini apa enggak nanti saya pelajari apa enggak ada gunanya ya kalau temanya beda kan pasti ada yang berbeda terus nanti bapak iya maksud saya datanya pak ya dipakai ulang data itu bisa namanya data ini bahkan ibu bapak itu bisa menggunakan ulang tapi orang lain tidak masalah asal di acknowledge disitir supaya data bisa disitir jangan disatukan dengan laporan supaya gampang ini atau lebih lagi kalau publikasi karena publikasi ini kan sangat spesifik ya kan kalau laporan mungkin semuanya publikasi mungkin per tema apalagi kalau data itu semuanya masuk ke publikasi orang kan bisa jadi tidak mencitir pendapat bapak atau ibu tapi mencitir datanya jadi ini gak mahal lah bisa nah jadi usia penyimpanan data beberapa tahun itu juga perlu di definisikan internasional bilang 50 tahun ya kan apalagi ini ini data sharing nah data sharing ini juga perlu diputuskan dalam dokumen ini walaupun sekarang dikti tidak meminta bapak ibu bikin panduan sendiri item-item yang harus diingat mengenai pengelolaan data data sharing data sharingnya itu apakah full sejak awal seperti citizen science ini sejak awal lu buka untukmu orang bisa memasukkan data atau tadi seperti saya bilang di embargo sampai waktu tertentu orang tidak perlu ada linknya tapi orang tidak bisa buka kan link ini kan tetap bisa di share dikti boleh di tengah jalan bapak ibu nulis laporan harian bahwa data progress data sementara ini disampaikan dalam bentuk tabel dan persimpan online linknya ini bisa tapi tidak di klik tidak masuk seru sign in kan gitu perintahnya adalah anda minta izin dulu seperti google docs lah kalau di share kan kadang-kadang request permission sama sama aja atau sejak awal dibuka kalau aliran saya sebenarnya sejak awal dibuka lagi pula orang yang melihat juga tidak tahu pikiran saya lagi pula saya karena proposal saya share maka saya punya hak atas apa yang saya share itu kan jadi saya punya hak atas kepemilikan ide jadi kalau saya punya proposal andaikan saya punya proposal maka saya akan bilang saya akan mengambil data ini mau saya olah menjadi seperti ini menggunakan ala anu itu kan sudah saya ini jadi kalau ada orang lain yang mau bikin boleh saya tidak melarang tapi kan anda harus mengaku bahwa anda itu keidenya dari proposal tinggal di sitir ya kan bahwa nanti misalnya saya meneliti tentang sungai Cikapundung ada orang lain yang tertarik wah di sebelah rumah saya ada sungai Cisadane pak di Tangerang ya silahkan kan nanti jadi kembar kan kan studi A Cikapundung studi A studinya sama A Cisadane nanti di tahun berikutnya kan bisa bikin satu lagi laporan membandingkan Cikapundung dengan Cisadane nambah tawan nambah itu gitu kan jadi mulai sekarang ini harus begitu mau publikasi nggak mau sendiri jangan cari kawan tinggal nanti atur-atur gantian kadang-kadang saya kalau satu kan saya nomor dua gitu tapi temannya sama tapi harus dijaga ininya apa etika menulisnya jangan Bapak Ibu kasih nama padahal orang itu nggak kerja ya kan harus edika tapi intinya bisa itu dilakukan mulai sekarang aja ini baca dulu kan jangan dimatikan di sini selesai tinggal ganti nama jangan dua sama lagi tapi kan ini berkoneksi terus apa lagi hormat terus data sharing data sharing data sharing ini nanti akan berkaitan dengan lisensi lisensi itu adalah hak apa yang ibu dan bapak berikan kepada orang yang akan menggunakan data kita gitu ya kan yang paling yang paling murah hati itu gratis paman 0 yang paling ini gratis paman NC D MD SA ini yang paling yang paling ketat ini bahkan orang lain tidak harus memasukkan nama ibu dan bapak cukup aja dia bilang bahwa ini saya dapatkan online link ini public jomi tidak harus ya menyebutkan bahwa itu berasal dari nama ya itu kan sekarang kagok menyebutkan data ini berasal dari satu orang eh dari satu tempat ada linknya kan pasti orang tinggal nambahin sedikit dibuat pertama kali oleh Pak Andung kan gitu ya jadi sebenarnya enggak enggak terlalu ini juga bukan namanya tidak terlalu susah kalau hanya tinggal menambahkan nama ya kan nah yang paling sering dipakai dan saya rekomendasikan adalah yang ini kalau yang ini orang wajib bilang kalau yang bikin ibu X bapak Y linknya ini atau publikasinya ini atau data repositorynya ya nah kalau ini terlalu ketat ini nanti malah repot bahkan google map saja itu sebenarnya tidak bisa saya sudah pernah cerita tidak bisa digunakan untuk keperluannya sembarangan juga karena lisensi iya Pak artis juga he? artis juga sudah sama kalau tidak beli artinya membaca iya Pak jadi seperti ini kurang lebih ya kalau saya akan baca tidak sekarang saya ingin terkait dengan judul-judul yang sama tadi tadi kita pelajian 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 2 judul 2 judul data sama ya tadi bapak ya 2 anak apa pelajiannya tadi mana tapi studi kasusnya tapi studi kasusnya itu ya kan tinggal di situ intinya begini intinya begini intinya begini ya pelajian itu satu jangan terlalu ditandungi karena jelas definisinya definisinya yang paling jelas adalah pelajian itu adalah kita mengakui hasil karya orang lain sebagian atau seluruhnya tanpa bilang bahwa itu hasil karya orang lain udah jadi apapun itu berarti langsung iya tinggal namanya bahwa studi yang sama jika dilakukan oleh Pak Anu tahun sekian iya gak masalah kita ini kan youtube sudah abad ke abad ke 22 gak akan anda itu mikir terus hanya anda yang punya pikiran itu sejunianya gak mungkin gak mau kecuali bidang anda itu astronomi yang sangat sempit kalau masih IT bidang IT semua orang juga pakai IT gak usah orang IT sendiri komputer science sendiri yang bilang satu IDE orang lain juga bisa meneluarkan ide di bidang komputer science gak ada larangan jadi kalau urusan metode sudah pasti gak ada yang unik yakin tapi gak ada yang ada itu ini sama ini kombinasi atau ini sama ini kombinasi daerahnya ini yang satu lagi kombinasi daerahnya lain jadi tinggal disitir aja Bapak tergantung duluan mana kalau duluan yang ya tinggal bilang Bapak metode ini telah teruji di banyak tempat misalnya di India si Anu di Pakistan si Anu di ini si Anu jadi harus merata Pak menyitir itu juga harus ada keberpihakan seperti itu ya kan sebabnya kan dalam arti begini kalau Ibu dan Bapak melaksanakan riset yang sudah banyak juga orang Indonesia yang melakukan ya harus disitir orang Indonesia jangan semuanya orang bule tapi jangan juga semuanya orang Indonesia yang disitir kan kalian ini untuk membuktikan wawasan atau kan sitiran itu menunjukkan jejak belajar itu bagaimana jadi kalau yang disitir itu kombinasi dari segal menunjukkan ya menurut saya bagus kan yang relevan tekniknya sama obyeknya mirip-mirip sesama sungai begitu kan sama-sama pakai pengukur sumur misalnya sama-sama pakai GPS misalnya ya tinggal disebut saja tinggal cari penelitian sejenis yang ada di India yang situasinya paling tinggi yang mana ya kan misalnya setir nanti orang Indonesia juga sama setir karena bila perlu ini memang tidak pernah direkomendasikan secara tertulis tapi kalau rekan ruangan ibu bapak cuma buka pintu ada orang itu disitu dan dia relevan dengan riset ibu bapak dan tidak disitir kebangan menurut saya terlaluan jadi itu sitiran itu juga perlu keberpihakan mau tidak mau tergantung keberpihakannya mau skup satu prodi satu fakultas satu universitas satu nasional satu negara baru kemudian tapi ya jangan terus ngawur ngawur dalam arti dipas-paskan kalau misalnya pendidikannya saya lakukan saya melakukan sempat tidak bisa berbeda apa saya lakukan ini saya terus melakukan lagi di jasa dani ya itu bisa sel citation boleh asal tidak berlebihan juga tidak misalnya berlebihan itu sitirannya itu totalnya daftar pusaka ada 20 memang pengalaman saya misalnya di bidang itu bisa saya misi 15 sitiran tapi ya jangan 10 10 20 10 10 30 sudah selesai itu tidak ada tertulis tidak ada kita etika saja kalau 20 3 itu untuk menunjukkan stream stream jadi bahwa penelitian ibu bapak itu tentang pelinci dari sejak selesai S1 sampai kemudian hampir mau jadi profesor berinci terus kadang ekornya, kadang kakinya kadang kupingnya, kadang kepalanya tapi disitir Pak jadi asal jangan berlebihan supaya orang tahu, oh orang ini itu meneliti berinci, Pak konsistensi stream penelitian peneliti kalau yang kita sitir itu yang baik itu bagaimana Pak? tetap utuh dengan kalimat itu atau kita ubah? saya pernah baca juga mengenai untuk sitiran jurnal bibliografi itu bilang kalau kita ubah itu bilangnya, kan karena kalau ada buku, jurnal itu harinya itu kan hak cipta Pak nah kalau ada dalam utuh kita ubah, bilang saya melanggar hak cipta di satu sisi, kalau kita bilang kita mau ubah hak cipta iya Pak boleh gak gini, pisahkan kepemilikan pisahkan antara kepemilikan dengan konten dengan isi, harus dipisahkan yang tidak boleh itu adalah Bapak menghaki bahwa artikel kuping Bapak itu gak boleh tapi Bapak menafsirkan kalimat saya, boleh oh menafsir boleh Pak kalau tidak butuh tapi tetap menyatakan Bapak gak apa-apa juga Pak kalau mau copy paste kasih quote putipan langsung jadi pisahkan Pak hak cipta itu punya saya tapi kalau saya melarang orang untuk menyitir saya ya gak apa-apa juga ya kan tapi dengan kata-katanya saya publikasi ya kan misalnya begini ada juga beberapa misalnya begini ada seorang admin fakultas terus dia disuruh oleh pimpinannya tolong update website fakultas saya dengan karya-karya dosen terus dia mikir kan gimana caranya ya tanya dosen kemungkinan besar tidak dijawab tidak dianggap kan gitu walaupun dianggap mungkin marah-marah malah saya cari sendiri kan gitu cara yang paling cepat apa untuk mengetahui karya dosen ya google aja ikul sekolarnya profilnya tinggal di copy paste dan pertanyaan saya terus nanti ada dosen ada juga yang marah kenapa ini bisa saya masuk ke situ iya gitu gak kan sudah ada di google sekolah semua orang bisa iya semuanya itu kalau sesuatu itu sudah publik semua orang bisa membuka ya sudah kepemilikan memang punya kita tapi hak orang lain juga untuk menggunakan ulang nakolegan itu diatur dengan lisensi jadi orang itu boleh menggunakan ulang karya kita itu untuk keperluan apa bahkan boleh dimodifikasi itu non derivative ini kalau ini tidak saya cantumkan maka boleh dia memodifikasi misalnya gambar ini bapak ibu foto terus digambar pakai powerpoint dengan bentuk yang beda sedikit beda sedikit karena garis ya kalau ini saya kasih ini gak boleh non derivative boleh ya foto aja apa adanya non derivative non derivative makanya coba google creative comments google creative comments google creative comments terus misalnya bapak ibu ini gak saya kasih ya kan bapak ibu wah bagus ini dikutik bapak ibu bikin dokumen powerpoint itu ini itu menjadi mungkin 30 slide terus bapak bikin pelatihan satu orang suruh bayar 1 juta ya kalau ini ada tulisan ini tidak bisa non komersial artinya tidak boleh nalai bayaran tapi kalau ini tidak saya kasih boleh yang mau di satu orang bayar 10 juta silahkan dan bapak tulis bapak jelaskan materi yang saya jelaskan ini pertama kali jelaskan oleh Pak Erwin di sini linknya ini ya kan setelah itu bapak jelaskan dengan pengetahuan bapak ibu narik uang 10 juta boleh kalau ini gak ada nah kalau ada semua jadi dia harus non komersial atau non derivative tidak boleh dimodifikasi ada juga share a life kalau share a life itu artinya kalau bapak ibu melayarkan sesuatu dari gambar saya ini maka lisensinya harus sama dengan lisensi yang saya kasih untuk gambar ibu jadi kalau saya kasih CC NC maka lisensi bapak ibu juga CC NC itu misalnya itu kalau saya kasih dan dikasih lagi SA supaya orang lain yang mau dikasih sama lagi yang disebut plagiarism jadi yang disebut plagiarism itu jangan terlalu takut asal bapak ibu tidak mengaku karya orang lain menjadi karya ibu bahwa sebenarnya bukan plagiarism ya kan itu aja nah apa itu sah plagiarism ya sah plagiarism ya sah plagiarism ini kalau kita bikin sesuatu terus bikin sesuatu yang lain terus kita claim ini itu masuk ke sini tanpa bilang bahwa sebelumnya ada dokumen yang pernah dibuat sebelumnya nah itu sah plagiarism ya itu plagiarism halus lah gitu ya halus tapi ya kalau memang sudah pernah diceritakan di paper A jangan diceritakan di paper B lagi gak usah cukup ditulis bahwa metode yang sama telah dilakukan di Cikapundu dalam burung di awan 2004 ada pun peper ini akan menjelaskan kondisi yang sama tapi di lokasi yang berbeda yaitu di semen jisadana ya apa pasal citation ya supaya orang tahu bahwa oh ayah ini nulis tentang jisadana terus dilihat di situ kok nulis juga di Cikapundu nulis juga di Ciliwung nulis juga di ini kan gak apa-apa tapi referensi yang lain konsepansinya harus ditambah gitu ya kalau saya sih gitu kalau saya mau menyetir diri saya sendiri lima kali maka saya harus cari lima kali lima setidaknya begitu kan atau ya kan harus berlipat lebih banyak punya orang lain iya pak kan saya pernah baca itu profesor salah satu profesor di UGM tuh Prof A Prof A Prof A itu kan dia menyitir dari apa dia tulisannya sama gitu pak sampai mengundurkan diri itu pak kan seorang profesor jadi tulisannya sama cuma di copy paste dari beberapa dokumen yang berbeda mungkin gak boleh tidak 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 disadari itu mungkin karena malas nyuruh orang tapi ya tidak langsung mengundurkan diri serem banget ya makanya harus itu saja kamu asal apa yang bapak tidak bapak ibu harus ada orang yang punya ada itu selesai kalau tidak ada tulisan punya orang lain berarti punya ikutan bapak sudah gampang ya jadi ini kurang lebih yang harus di perhatikan ya akan lebih baik lagi kalau ada satu subak sesuatu cerita tentang ini tentang yang rencana riset juga jadi di awal jadi kami harus diajari juga pembimbing itu bahwa data itu harus dikasih apalagi kalau dibiayanya darah itu buat apa itu kan kita juga sering misalnya misalnya ini ada gak yang sering nyambi jadi konsultan pasti adalah gitu ya karena mau meneliti mau dikasih proyek tata ruang daerah indramayu misalnya gitu ya di google lah gitu gak ada indramayu data yang online kan jadi ini sendiri kita repot sendiri kan nah celakanya diulang lagi nanti bikin laporan gak di onlinekan juga gitu gitu terus apa bisa gitu cara pelit data lebih parah lagi aku bapak ibu bikin tesis S2 atau nanti S3 enggak di onlinekan enggak terus dari mana tahunya ibu bapak itu pernah mengerjakan ibu bapak itu ya kan jadi tesis onlinekan toh kalau nanti mau jadi publikasi tidak akan dianggap ini tuh menjadi duplikasi karena sudah pernah online di tesis kecuali jurnalnya jurnal Indonesia enggak ngerti aja enggak severe aja sudah menulis bahwa e-tesis tidak akan di di kategorikan sebagai prior publication prior publication prior publication itu publication yang prior sebelumnya jadi tidak dianggap duplikasi e-tesis online terus misalnya draft artikel juga bapak ibu bikin daripada enggak ada ini buat laporan apa riset ya setidaknya harus ada lah ini draft artikel di online saya pernah cerita kan nanti misalnya ini masuk ke jurnal nanti di turn it in kan nanti keluar ini kok sama dia ngepublikasinya sekarang bapak ibu ada dualisme disini pada saat di turn it in ada yang double terus dibilang ini kan sudah pernah dipublikasikan oke memang sudah pernah dipublikasikan oke ya saya tarik ini saya pakai ini buat naik pangkat bisa gak? bisa enggak bisa bisa dong ini kan enggak keluar jurnal lancas kenapa disamakan dengan publikasi yang formal keluaran jurnal dualisme ini kalau saya ketemu editor yang itu ya saya puter balik cara mikirnya oke ya ini memang global saya akui nah ini saya mau pakai untuk naik pangkat bisa enggak? ya enggak bisa om bukan keluaran jurnal jadi ada itu dibilang ini tidak 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 bisa untuk dipakai apa-apa karena dia bukan keluaran jurnal tapi disini dianggap sama gimana bisa dianggap sama kecuali ini sudah terbit di jurnal A saya sabit lagi jurnal B oke itu dan dokumen yang ini itu kan dulu itu istilahnya pernah dengar enggak? grey literature grey literature ya kan? dulu itu istilahnya grey literature tesis apa segala itu grey literature semua yang tidak keluaran jurnal dianggap grey literature itu kan? report apa segala dulu kan begitu sama saja enggak apakah grey literature itu bukan hasil pemikiran juga hasil penghasilan kan? akibatnya apa? ya mestinya bisa disintir jadi walaupun artikel ini sudah online tapi tidak keluaran jurnal ya mestinya bisa disintir dan memang bisa itulah perkembangan sekarang ini jadi ini yang saya coba sampaikan silahkan dilatih sendiri begitu ya dan saya itu sudah pernah membuat modul ini dulu pelatihan dengan orang Australia kalau enggak salah linknya ini OST os os wys os gu os coba di ini sebentar kalau muncul eh itu linknya itu saya sudah membuat pelatihan tentang open data nah itu itu yang satu hal yang kedua biasakan mulai sekarang mendokumentasi jadi ini yang pertama yang kedua Bapak Ibu itu harus punya dokumentasi untuk setiap kegiatan walaupun itu presentasi di depan mahasiswa baru caranya gampang ya masukkan kalau kampusnya punya repository kalau nggak punya taruh di sini gimana aja yang pernah supaya Google sekolah mendeteksi jadi sebenarnya Google sekolah juga terus dipakai untuk menilai kinerja Oke lah kinerja dalam arti produktivitas ya tapi kemudian dilebih-lebihkan kalau saya yang menempatkan Google sekolah profile Orchid profile itu kan dokumentasi pribadi setidaknya saya akan ingat blogging terus juga saya akan mengingat saya itu tanggal ini itu ngapain gitu kan itu saja sebenarnya ini malai sekarang harus rajin mendokumentasikan kegiatan mau presentasi di depan anak-anak saya pakai presentasi di depan mahasiswa selainnya tuh jangan malas-malas masukin ke sini online pilihannya banyak yang paling gampang bikin blog terus dimasukkan ke situ pdf-nya pasti kena Google sekolah nggak harus lagi sini asal bentuknya PDF Google sekolah senang apa ini sudah masuk ke dan itu repositori itu dibuka bebas orang bisa menandu juga saat kami bertiga dengan pemateri yang lain itu membuka itu supaya orang biar kami bertiga bisa mengupdate isinya nah itu cara berkolaborasi itu dan OSF itu bisa selain mendownload juga bisa minta menjadi kontributor bisa minta diundang menjadi kontributor suatu proyek jadi sekarang ini untuk bisa disitir tidak harus jadi artikel dulu tidak harus selama ada dokumen yang terdokumentasi dan ada linknya sitir bisa contoh misalnya tadi ya ada saya meneliti lokasi Cikapundum ada orang-orang yang meneliti lokasi Cisadane nah terus kan bingung ini mulainya sama-sama kan yang disitir apanya dokumen artikel belum ada report belum ada ya kan ya kalau memang mau kita bikin repositor ini misalnya disitu di OSF itu kasih judulnya Cisadane kasih judulnya satu Cikapundum kan begitu nah nanti update saja datanya disitu walaupun baru ada satu baris datanya kan bisa disitir proyeknya itu yang disitir dulu bisa jadi sekarang sitiran itu sebenarnya sudah tidak terlalu harus juga ya ya idealnya memang proporsional apalagi kalau untuk S3 proporsional ada yang jurnal ada yang seminar bahkan personal communication sebenarnya tidak dilarang konsultasi begitu direkam iya kan konsultasi dengan pemimpin orang lain pemimpin bayangan gitu ya atas rekomendasi pemimpin utama ya tinggal bicara di rekam selesai personal communication kita aja yang ketakutan seolah-olah nggak boleh menyitir tesis orang lain itu disertasi orang lain nggak mau harus dibuka dulu lebar-lebar itulah namanya sains terbuka jadi tidak punya persepsi macam-macam dulu ya terutama sebelum kita membaca apa yang dihasilkan orang lain jadi baca dulu jangan lihat orangnya kulitnya jangan lihat dulu terbit di jurnal mana kan nggak harus yang terbit di jurnal jelek itu isinya jelek tidak harus juga yang terbit di jurnal bagus isinya juga bagus ya sampai setengah dua ya ini kita buat semangin ini pak kalau semisal kita harus menjadi biasa kita ngontong notabelnya komersi begitu ya nah tapi itu semisal sama dengan keimuan kita ya terus kita mau publikasi dari seluruh data itu kan kalau data yang kegiatan tapi mungkin kita mau ngambil 25% untuk kita Anda itu maksudnya ngerayak dibayar ya tiga gitu iya salah satunya boleh nggak dipublikasikan sebagai artikel di mana atau saya presentasikan slide ini di Banda mana tinggal kita isiin aja meskipun nanti yang data 100% ini tidak terkapisi secara online nggak apa-apa ya nggak apa-apa kan yang penting ada linknya nggak ada masalah yang penting ada link report pokoknya harus ada link udah itu aja bahwa linknya itu tidak dibuka kan nggak apa-apa tapi ada linknya dan data ini tidak dipublikasikan atau publikasinya terbatas tinggal ditulis begitu yang penting harus ada obyeknya Tuh kenapa sebetulnya bisa 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 kan bisa dianonimkan juga ya di geologi kan sering misalnya saya meneliti tentang sumur minyak proyek dengan perusahaan ANU nah ini kan kalau perusahaan A menemukan minyak di suatu tempat orang lain kan pasti ingin mencari minyak di daerah yang sama jadi anonimkan lokasi tidak keluar peta pun tidak ada tapi ada publikasinya tapi ada publikasinya tinggal disebut ETX lokasi X selesai boleh ya gitu Pak boleh ya boleh ya bahkan misalnya wawancara dengan dengan pasien misalnya bisa itu di publikasikan asal namanya tidak di di cantum namanya de anonimus 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 de identifikation de identifikation jadi supaya tidak bisa di identifikasi walaupun kalau berkaitan dengan orang tetap harus lolos komisi etik kebanyalah kalau komisi etik bilang oke tidak masalah publikasikan asal memenuhi syarat de identifikasi ya boleh itu itu tinggal dikasih kode oke bisa jadi sekarang ini tinggal kemalasan saja bisa jadi tidak ada alasan di rumah ini bahkan masuk publikasi dan tidak kalau memang itu yang dimaksud harus ada surat dari itu misalnya pemberi dana atau siapa yang bilang bahwa ini tidak bisa classified dan yang ikut classified itu kan tidak sembarangan juga yang menyangkut pertahanan keamanan dan seterusnya ini sekarang mulai publikasi dan pada saat publikasi datanya harus di online kan juga mulai belajar begitu pakai lah ini pakai lah ini kalau misalnya saya punya pak dulu publikasi sudah terbit sudah oke boleh sekarang data mentahnya itu upload ke sini pak upload ke sini terus dikasih keterangan di abstrak ya kan abstraknya tinggal di copy paste terus dikasih keterangan data ini terkait dengan artikel yang telah berbeda di jurnal ini linknya ini kan nanti orang tergantung nemu duluan kemana itu jadi mulailah sekarang belajar begitu dan data keluarkan dalam bentuk tabel yang paling gampang untuk dipakai orang post di tempat secara terpisah sekarang orang malas juga misalnya jurnal terbit tabelnya ada di dalam jurnal itu lengkap lengkap tapi orang malas meng-copy paste dari pdf iyalah kan ujungnya tidak jadinya orang yang gampang di copy paste masih banyak kok nah kan rugi lagi sitiran ini permudah orang untuk menyitir hasil kerja dan udah pasti diremai walaupun bukan tujuan bisa itu inginnya itu kalau meng-google nama ibu bapak itu set ya yang muncul itu bukan hanya google sekolah profil tapi langsung ke link apa yang diberjakan dan cara seperti itu dikaksudnya digunakan orang luar negeri untuk melakukan proofing misalnya untuk naik pangkat reputasi onlinenya online reputation online visibility dibuktikan saya aktif di twitter membina masalah ini ini linknya ini kan sekarang jangan begitu jadi jangan hanya kertas 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 walaupun nanti pada saat saya puluh aja kertas tetap baru di print tapi tapi update status juga jangan yang kalau-kalau jauh 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 gasps jauh 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 itu juga perusahaan itu belum tentu juga menolak tinggal bilang kita kan sering aja malas aja ngurus gitu ya malas nanya gitu kan sudah ditulis bahwa ini terkait dengan kontrak kerjasama dengan PT Anu bila perlu nomor kontraknya itu urusan mereka bukan urusan kita kita kan tidak mau buka data tapi belum tentu lah buktinya namanya data minyak saja yang katanya rahasia buktinya setiap tahun ada namanya International Petroleum Association Conference yang datang ke orang minyak semua pada persentase itu tidak ada kelaksean sih tidak ada masalah memang itu pegawainya sendiri ya tapi itu pada dasarnya tidak ada kelaksean pertanyaan akhirnya gitu ya kenapa masalah tinggal dikanya boleh nggak Pak ini publikasikan nanti PT Bapak saya masukkan dalam sitiran bahwa ya kan ini melakukan laporan kegiatan untuk PT Anu itu jadi sekarang mulailah berpikir ada lain jadi jangan tadi yang hoax hoax itu ada dikurangnya Jokowi Jokowi terus gitu ya ya kalau ada pertanyaan lagi di lain waktu masih bulan Pak terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih